Akhir-akhir ini komunitas GTA sedang tidak baik-baik saja Ada satu kasus besar yang bermula dari tindakan Take-Two Interactive Selaku publisher dan pemilik Rockstar Untuk menghapus sekian banyak mod single player yang ada di luar sana Modding sendiri seperti yang kita tahu merupakan sebuah aktivitas Atau karya kalau boleh gue sebut begitu Dimana para kreator atau developernya berlomba-lomba Untuk memodifikasi sebuah game tertentu Dengan tujuan agar game tersebut menjadi lebih seru, lebih bervariatif Dan dampaknya bisa membuat umur gamenya menjadi lebih panjang Definisi ini sebenarnya juga berlaku untuk GTA dan RDR Tapi di sisi lain, modding di kedua game ini juga memiliki sisi gelap yang berbahaya bagi para playernya Seperti yang udah kita bahas sebelumnya di video ini Tindakan yang diambil oleh Take-Two Interactive ini tentu aja membuat para fansnya sangat kecewa GTA series video sudah mengupload sebuah video dengan judul Take-Two vs Modding Yang menjelaskan secara detail tentang permasalahan ini dari perspektif para mod developer Beberapa nama besar di komunitas modding juga ikut serta dalam pembuatan video itu Jadi gue sangat menyarankan untuk nonton videonya juga Dan di video ini gue berniat untuk menambahkan beberapa hal yang gak disebutkan di video tersebut Serta memberikan pendapat gue tentang persoalan yang sedang terjadi Gue berharap video ini bisa mengajak kalian untuk membantu menyelamatkan komunitas modding single player yang harmless Yang tidak berbahaya baik itu di GTA maupun di RDR Dan gak usah basah-basi terlalu panjang Inilah cerita tentang persatuan antara fans dengan Rockstar dan Take-Two Interactive Untuk memulai pembahasan ini ada baiknya kalau gue sedikit menceritakan tentang bagaimana awal mula permasalahan ini terjadi Paling gak apa yang menjadi trigger utama dibalik wacana ini Seperti yang kita tahu belakangan ini muncul banyak sekali rumor tentang remaster GTA Trilogy Dan semakin lama rumornya semakin kuat meskipun belum diumumkan secara resmi oleh Rockstar maupun Take-Two Interactive Dan seiring dengan berkembangnya rumor tersebut Ada banyak sekali mod buatan fans yang di-take down di MCA oleh Take-Two Terutama mod-mod yang berkaitan dengan GTA 3, GTA 5 City dan juga GTA San Andreas Video yang dipublish di channel GTA Series Videos tadi merupakan suatu bentuk kelukesah komunitas GTA Baik itu dari komunitas modding maupun dari fans yang sudah mengikuti jejak franchise ini sejak lama Ada banyak sekali poin bagus yang mereka sampaikan tentang keputusan Take-Two untuk menghapus mod-mod tersebut Satu poin kuat dari video tersebut yang gue sangat setuju adalah Aksi penghapusan mod-mod oleh Take-Two Interactive itu sangat unnecessary atau tidak perlu dilakukan seharusnya Kebanyakan mod yang sudah di-take down oleh Take-Two Interactive ini Hanyalah mod untuk single player dan semata-mata dibuat untuk meningkatkan kualitas gameplay GTA Series Gak ada yang benar-benar berbahaya bagi para player, bagi Rockstar maupun bagi Take-Two Interactive sendiri Yang ada mod-mod tersebut justru membantu mempromosikan dan meningkatkan experience di GTA Yang artinya secara gak langsung bisa ikut serta meningkatkan angka penjualan GTA Kita ambil aja contoh 5M, komunitas modding terbesar di GTA yang jumlah playernya itu sempat melampaui jumlah player yang memainkan GTA Online Gak bisa dipungkiri juga kalau 5M punya peran besar dalam penjualan GTA yang sekarang udah menembus angka 150 juta kopi Dan kalau ditanya siapakah orang-orang yang berjasa dibalik lahirnya 5M, jawabannya ya jelas para komunitas modding Tapi apakah 5M benar-benar akan selalu aman dari DMCA Take-Down? Sayangnya, gue gak punya jawaban atas pertanyaan ini 5M sendiri sempat down beberapa waktu yang lalu, tapi untungnya mereka udah mengklarifikasi bahwa Down-nya tadi bukan karena Take-Two, melainkan karena jumlah user yang semakin bertambah Jangan lupakan juga cerita tentang bagaimana seorang modder berhasil mempercepat loading screen GTA Online Suatu permasalahan bertahun-tahun yang bahkan tidak bisa diselesaikan oleh para developernya Rockstar Sebuah bukti bahwa bagaimanapun juga, Rockstar dan Take-Two tetap membutuhkan kehadiran komunitas modding Hanya saja mereka menargetkan komunitas yang salah Komunitas yang seharusnya didukung justru dihukum habis-habisan dalam waktu yang singkat Sedangkan komunitas modding yang seharusnya dihukum, justru diberikan ruang gerak yang sangat bertentangan dengan kebijakan tertulis Rockstar Take-Two Interactive adalah satu-satunya publisher besar yang sangat terobsesi untuk mematikan komunitas moddingnya Publisher lain yang notabene memiliki reputasi lebih buruk pun masih bisa menghargai komunitas moddingnya Karena ya, seperti yang gue bilang tadi, gak bisa dipungkiri bahwa mod itu bisa memberikan experience baru dan memperpanjang umur suatu game Kita ambil aja contoh Bethesda, kenapa Skyrim dan Fallout masih ada yang mainin sampai sekarang? Ya karena mereka mensupport dan membiarkan para modernya berkreasi Bahkan EA pun masih membiarkan sebuah mod dewasa untuk The Sims bernama Wicked Wims Sebuah mod yang sangat vulgar, yang sangat gak gue rekomendasikan buat kalian yang masih di bawah umur Mereka fan-fan aja dengan mod semacam ini, berbeda dengan Take-Two karena mereka terlalu terobsesi untuk mematikan para modder Masih ingatkah kalian dengan orang ini? Dia dikenal dengan nama Gaming Dump, seorang anggota komunitas modding di Redditor Redemption Ceritanya, di tahun 2019 yang lalu, dia berencana untuk membuat mod berjudul Redditor Redemption Enhancement Project Dan inti dari mod ini adalah supaya RDR1 bisa dimainkan di PC via emulator Xbox 360 Take-Two pun bereaksi gila-gilaan di sini Pertama, mereka menyewa Private Investigator dan langsung menginterogasi Gaming Dump dengan teknik yang digunakan oleh para penyelidik kompolisian Kedua, mereka juga menginterogasi ibunya Gaming Dump yang sama sekali gak berkaitan dengan projeknya Dan yang ketiga, mereka mengeluarkan lawsuit sebesar 500 ribu dolar Hanya karena Gaming Dump berniat untuk membuat dalam tanda kutip portingan di PC Supaya kita bisa mainin RDR1 di PC Topik tentang kasus ini udah dibahas secara detail sama Swekta Videonya juga udah gue taruh di deskripsi kalau kalian pengen nonton Di tahun 2017, Open 4 juga sempat hampir di takedown 5M pun juga sempat jadi sorotan Hingga pada akhirnya, komunitas GTA bersatu untuk menandatangani petisi Supaya Take-Two membatalkan tindakan untuk meng-take down Open 4 Meskipun sudah ada petisinya, bagaimanapun juga Ini gak akan jadi jaminan kalau baik Open 4 maupun 5M Statusnya jadi bener-bener aman dari takedown Apalagi mengingat belum adanya partnership legal diantara semua pihak yang terlibat Terlebih di bulan Maret kemarin, ada sebuah kejadian yang melibatkan 5M Dimana ada dua projek yang berkaitan dengan mereka Yaitu Reverse Engineer 3 alias RE3 untuk GTA 3 Serta RE3 untuk Vice City sempat ngena takedown DMCA oleh Take-Two Interactive Kemudian mereka ngelawan balik dengan mengajukan counter notice ke GitHub Serta menambahkan satu kalimat penting yang berbunyi Tidak ada kode yang dimiliki oleh Take-Two Sayangnya proyek RE3 dan RE3 yang kembali ke tangan mereka hanyalah sebagian saja Dan pada tanggal 2 September kemarin Take-Two Interactive secara resmi mengeluarkan tuntutan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan proyek ini Kita akan bahas tentang tuntutan ini nanti Karena sekarang kita akan kembali membahas persoalan 5M Setelah 5M dan Open 4 serta sekian banyak mod lainnya Sempat bermasalah dengan kebijakan moddingnya Rockstar di tahun 2015 Rockstar akhirnya memberikan dalam tanda kutip lampu hijau saat itu Dan mengungkapkan bahwa setelah berdiskusi secara privat Rockstar akhirnya mengizinkan aktivitas modding mereka Pada diskusinya tersebut para modder dan Rockstar membuat kesepakatan Serta peraturan untuk membatasi apa-apa saja yang boleh dilakukan oleh para modder Pada poin pertama dan kedua yang bisa kita baca disini Bisa disimpulkan bahwa segala bentuk modding untuk multiplayer alias GTA Online di waktu itu Benar-benar dilarang oleh Rockstar Lalu pada poin ketiga mereka juga menegaskan tentang pelarangan penggunaan IP Atau intellectual property dari suatu judul game pada project modnya Intinya porting maupun importing aset dari game lama ke game lain atau platform lain itu dilarang disini Ketiga poin ini ditulis dan dipublis dalam sebuah artikel pada tahun 2017 Setelah mereka berseteru dengan fans akibat keputusan mereka untuk meng-take down Open 4 Namun di tahun 2019 Rockstar meng-update halaman ini Dan menambahkan satu poin yang berbunyi bahwa Para modder dilarang untuk membuat game baru, story baru, misi baru, dan peta baru pada game-game yang dibuat oleh Rockstar Kebijakan ini diperbarui tanpa adanya diskusi dan kesepakatan dengan para fans Salah satu kontributor di GTA Forum yang sekaligus merupakan salah satu developer RE3 bernama S Udah menuliskan breakdown yang sangat detail tentang poin keempat ini New Games artinya para modder dilarang merubah aspek original dari gamenya Skrip mod semacam Avengers dan Titans dari Attack on Titan dilarang masuk ke Los Santos New Story artinya para modder dilarang untuk membuat konten yang berisi cerita baru seperti yang ada pada proyek The 95 Stories New Missions mirip seperti New Story tapi ditambah seperti yang ada di LSPD Roleplay atau New Pixel Dua mode game yang bikin GTA tetap populer di Twitch New Maps kita diberitahu bahwa kita dilarang porting peta dari game-game lama Dan sekarang dilarang untuk membuat peta baru yang original seperti Tiki Island contohnya Di halaman ini mereka juga menyatakan bahwa Tech 2 memiliki segala hak untuk merubah Serta membatalkan perjanjian yang tertulis disini kapanpun Tech 2 menghendaki Artinya mereka memiliki kekuasaan penuh untuk seenaknya membatalkan apa yang sudah disepakati Dan hal itu pun terjadi akhir-akhir ini dimana ada banyak sekali takedown masal terhadap mod-mod GTA Ketika ditanya tentang tindakan takedown masal yang mereka lakukan Strauss-Delnik selaku si Hio Tech 2 Interactive menjawab dengar pernyataan ini Dalam perihal takedown kami sangat fleksibel Jika aktivitas modding bisa mengancam secara ekonomi dan ada perilaku buruk dibaliknya yang bisa kami definisikan Maka kami akan mengeluarkan perintah takedown Waktu baca dan mendengar pernyataan ini Gue secara otomatis melihat ada banyak sekali tindakan kontradiktif dibalik Tech 2 Interactive Tapi sebelum gue bahas tentang alasannya kenapa Ada baiknya kalau kita flashback dulu untuk bisa melihat dari perspektif time frame kronologis kejadiannya Pada tanggal 2 Januari 2021 Mutahar dari Some Ordinary Gamers membuat sebuah video yang isinya mengekspos hal-hal berbahaya Apa saja yang bisa dilakukan oleh para cheater atau mod user di GTA Online dan Reddit Online terhadap player lain Di videonya Mutahar menunjukkan mod menu bernama Luna Cheats sebagai contoh Dan sedikit menunjukkan beberapa mod menu yang beredar di pasaran Video ini akhirnya menimbulkan chain reaction Dimana ada beberapa konten kreator GTA besar lainnya yang membuat video serupa Lalu pada hari yang sama Salah satu akun titar bernama Ben Yang Netobe ini merupakan salah seorang yang mengawasi segala berita tentang Rockstar Mengirimkan surat terbuka kepada Tech 2 Interactive Dalam surat ini Ben memohon supaya Tech 2 dan Rockstar meningkatkan upaya Untuk menangani permasalahan cheater dan mod user yang membahayakan player lain Pada tanggal 25 Januari 2021 Mod menu bernama Luna Cheats yang tadi di ekspos oleh Mutahar mengeluarkan Statement untuk berpamitan dengan para penggunanya Dalam statementnya mereka mengaku telah dalam tanda kutip Berdiskusi dengan Tech 2 dan memutuskan untuk menghentikan operasinya Banyak yang percaya bahwa pamitnya Luna ini bukan benar-benar akibat Tech Dan melainkan karena exit scam Tanggal 20 Februari 2021 Proyek reverse engineered untuk GTA 3 dan GTA 5 City Dilaporkan juga terkena takedown dari Tech 2 Interactive Tanggal 23 Mei 2021 Tepatnya 2 bulan setelah Luna di takedown Salah satu mod menu bernama Paragon yang cukup populer Mengeluarkan pernyataan bahwa Data-data pengguna mereka seperti social, club, IP, email, discord ID, dan license key Berhasil dibobol oleh pihak tertentu Sehingga mereka memutuskan untuk menghentikan operasi mereka Setelah mengajukan counter notice DMCA di GitHub Tepatnya pada tanggal 6 Juni 2021 Sebagian proyek RA 3 dan RA 5 City ini Akhirnya bisa kembali ke developer yang berkaitan Tepatnya pada tanggal 24 Juni 2021 Awal Juli 2021 Satu persatu mod single player untuk GTA series mulai di takedown oleh Tech 2 Interactive Beberapa mod besar yang di takedown adalah GTA Underground, Vice Cry, GTA Liberty City, dan lain sebagainya Tanggal 17 Juli 2021 Salah seorang kontributor bernama S Memposting detail kronologi dibalik takedown yang dilakukan oleh Tech 2 di GTA forums Dia juga berpendapat bahwa takedown wasal yang dilakukan beberapa hari Menjelang dirilisnya DLC besar untuk GTA Online merupakan Taktik dari Tech 2 untuk mengalihkan perhatian Sehingga para fans, para youtuber, dan media besar Tidak fokus pada masalah takedown ini Berbeda dengan kejadian di tahun 2017 yang lalu Dimana Tech 2 akhirnya membatalkan rencana untuk meng-tagdown Open 4 Setelah dikritik secara masif oleh para fans dan media besar Tanggal 20 Juli 2021 DLC Los Santos Tuners dirilis Dan semua orang lupa akan persoalan takedown ini Di hari yang sama, salah seorang moderator 5M juga mengklarifikasi bahwa mereka tidak ikut kena takedown Server mereka sempat bermasalah karena jumlah player 5M semakin meningkat Dan mereka sedikit kesusahan untuk keep up Tanggal 10 Agustus 2021 Developer salah satu matmenu paling berbahaya di GTA Online bernama Ozark Berpamitan dengan alasan bahwa Mereka mendapatkan surat dari Tech 2 Interactive untuk menghentikan operasinya Dan yang terakhir, tanggal 2 September 2021 kemarin Tech 2 Interactive mengajukan tuntutan hukum kepada para developer RA3 dan RAVC terkait Counter Notice DMCA di GitHub yang mereka ajukan pada tanggal 6 Juni 2021 Poin yang berusaha gue sampaikan disini adalah Gue menemukan adanya kejanggalan yang sama dibalik takedownnya mod menu Yang statusnya berbahaya untuk GTA Online Terutama di tahun 2021 ini Untuk memahami maksud gue Ada baiknya kalau kita bahas soal projek yang di takedown yang gak berkaitan sama GTA Online terlebih dahulu Pertama, kalian pasti masih ingat sama Gaming Dem yang tadi kita bahas Orang yang sampai diinterogasi sampai ibunya ditelepon dan dituntut hingga 500 ribu dolar Hanya karena dia sedang mengembangkan projek supaya RDR 1 bisa dimainkan di PC Di videonya Swegtay membahas tentang kasus ini Mereka bisa menunjukkan bukti bahwa Tech 2 benar-benar meminta dia untuk membatalkan projeknya Mereka juga menunjukkan berkas tuntutan dari Tech 2 yang juga tertulis nama aslinya Gaming Dem Lalu yang kedua, di takedownnya RA3 dan RAVC Ada jejak digital di GitHub yang menunjukkan proses takedown dari Tech 2 Interactive Sekali lagi, ada bukti disini Dan saat dituntut, kita bisa membaca berkas tuntutan dari Tech 2 yang udah gue taruh di deskripsi di bawah Tapi di sisi lain, ketiga developer mod menu GTA Online yang tadi kita sebut Yaitu Luna, Paragon, dan Ozark Sama sekali gak bisa memberikan buktinya Mereka hanya nulis surat bagi para konsumennya Ngaku kalau mereka udah diskusi sama Tech 2 Interactive dan terpaksa menghentikan operasinya Dari yang gue lihat disini, mereka mungkin gak bener-bener di takedown Menurut gue, mereka cuma exit scam aja Mungkin karena Rockstar secara konstan udah mengupdate anti-cheat di GTA Online Dan mereka udah gak sanggup untuk keep up Udah pusing sama kodingnya Rockstar Terlebih lagi untuk Luna yang udah dibantai habis-habisan sama Mutahar Masuk akal gak sih kalau mereka para developer mod menu Yang berhasil ngejual modnya dengan harga yang mahal Dengan range harga antara 15 dolar sampai 120 dolar itu Cuman ngasih surat pamitan aja kepada para konsumennya Sedangkan orang yang gak nyari profit sama sekali dari modnya Berani mempublikasikan berkas tuntutan dari Tech 2 Interactive Satu hal tambahan yang bikin gue makin curiga adalah Di videonya Mutahar ini, dia nunjukin beberapa mod menu berbayar Tapi kenapa dalam kurun waktu 8 bulan Hanya ada 2 mod menu yang di takedown Plus 1 mod menu yang statusnya mundur karena udah dibobol Dan kenapa untuk mod single player yang gak nyari profit sama sekali Tech 2 bisa nge-takedown lebih dari 5 mod besar dalam kurun waktu kurang dari seminggu Dan masih lanjut sampai sekarang Serta mengajukan tuntutan hukum untuk salah satu mod yang justru murni dikembangkan untuk single player Apalagi para developer mod menu GTA Online dan Red Dead Online Udah sangat jelas melanggar kebijakan Rockstar tentang modding Khususnya di poin pertama dan poin kedua Dan Tech 2 hanya mengambil tindakan untuk mod-mod single player Yang melanggar poin ketiga dan keempat di kebijakan tertulisnya Rockstar Jujur aja gue masih gagal untuk memahami alasan dibalik selektifitasnya Tech 2 Interactive Dan kejadian akhir-akhir ini pada akhirnya Mengingatkan gue pada bagian terdalam dari icebergnya GTA Topik ini udah sering diperpinjangkan di komunitas GTA secara sembunyi-sembunyi Gue sendiri gak bisa mengkonfirmasi benar atau enggaknya karena gue masih belum bisa menemukan bukti yang valid Tapi dari kejadian yang terjadi saat ini dimana Tech 2 lebih gila-gilaan Lebih terobsesi untuk nge-take down mod single player daripada mod online Dan bagaimana Rockstar membiarkan player-player yang abuse segala macam cheat dan glitch Asalkan gak berhubungan sama uang Mereka bakal fine-fine aja Beda cerita sama mereka yang abuse apartment glitch Yang waktu itu bisa menghasilkan jutaan dolar dalam hitungan menit Rockstar langsung ngelakuin benmasal waktu itu Plus gue sangat yakin kalo Rockstar dan Tech 2 itu bodo amat sama cheater Baik di GTA Online maupun di Reddit Online Sekali lagi asalkan cheatnya itu gak berkaitan sama uang Apalagi gue nemu sebuah kalimat di cutscene-nya Casino Heist Yang justru mengajak para player untuk nge-cheat Setelah baca berkas tuntutan yang diajukan oleh Tech 2 kepada para developer RA3 dan RAVC Dengan bahasa Inggris gue yang cukup terbatas Akhirnya gue bisa menarik beberapa kesimpulan tentang alasan kenapa Tech 2 mengajukan tuntutannya ini Pertama Tech 2 jelas gak bisa menerima kehadiran reverse engineer untuk GTA 3 dan GTA 5 City Dengan alasan yang beberapa kali gue sebut di poin ketiga dari kebijakan tertulisnya Rockstar terkait dengan modding Disini Tech 2 berulang kali menyatakan bahwa kode-kode GTA 3 dan GTA 5 City yang diporting ke platform lain Seperti Nintendo Switch atau PS Vita contohnya Dianggap sebagai suatu hal yang sangat merugikan Tech 2 Interactive Apalagi mereka belum melakukan porting kedua game itu di kedua platform tersebut Buat kalian yang belum tahu reverse engineer yang ada di GTA 3 dan GTA 5 City Itu kebanyakan berisi perbaikan atas hal-hal yang dirasa mengganggu di portingannya Sebagai contoh, kalau kalian pernah main GTA 3, GTA 5 City, GTA San Andreas Atau bahkan GTA 4 di Steam Kalian pasti pernah ngerasain bug-bug yang mengganggu Bahkan GTA 4 di Steam pun gak support modding sama sekali Dan disinilah reverse engineer bekerja Dimana mereka berusaha membuat game-game tersebut menjadi playable dan nyaman untuk dimainkan Kebetulan Catsmakeru udah membuat video yang menunjukkan peran dari reverse engineer Yang sekarang lagi dipermasalahkan sama Tech 2 Linknya udah gue taruh di deskripsi Pada tuntutannya ini, Tech 2 seakan-akan menjadi pihak yang sangat-sangat dirugikan Dengan kehadiran reverse engineer ini Padahal, kalau dipikir-pikir lagi Mereka udah punya banyak kesempatan untuk menyuruh Rockstar Supaya mereka merilis versi portingan yang playable Yang nyaman dimainkan oleh para player Tapi faktanya mereka malah merilis produk setengah jadi Yang bikin orang-orang jadi males banget buat mainin Meskipun udah beli gamenya Kemudian yang kedua, Tech 2 juga gak terima Karena para developer reverse engineer ini Menciptakan cheat-cheat baru yang Sangat bertentangan dengan terms of service mereka Tech 2 memasukkan poin ini ke tuntutannya Mereka gak suka orang-orang bikin cheat baru Untuk game yang umurnya udah 20 tahun Yang cuma bisa dimainkan sendirian Dan gak berpotensi membahayakan kehidupan orang lain Tapi mereka membiarkan cheat-cheat yang dikembangkan Untuk GTA Online dan Red Dead Online Kedua game yang dimainkan oleh ratusan ribu orang setiap harinya Dimana cheat-nya itu bisa melacak lokasi player lain Bisa mematikan internet player lain juga Bisa merusak kesenangan orang lain juga Bahkan cheat-nya itu bisa bikin akun orang lain kena ban Mode dari PC udah gak terkontrol lagi Dan di PS4 maupun di Xbox One Gak lama lagi juga pasti bakal mengalami hal yang dialami oleh Konsol PS3 dan Xbox 360 Dimana Rockstar memutuskan untuk move on ke konsol next gen Dan membiarkan modder berkeliaran di konsol sebelumnya Dari kasus gaming dam dan project reverse engineering Bisa disimpulkan bahwa Take-Two gak akan segan-segan Mengajukan tuntutan hukum senilai ratusan ribu dolar Untuk mereka-mereka yang berani coba memporting game lama mereka Ke platform lain sebagai sebuah bentuk perlindungan Atas intelektual property mereka Tapi selama mereka-mereka cuma bikin cheat untuk game online Yang udah jelas-jelas melanggar kebijakan tertulis Dan terms of service-nya Take-Two Mereka cuma akan berdiskusi aja sama pihak-pihak tersebut Yang penting mereka gak nge-porting Semua detail tentang tuntutannya ini bisa kalian baca sendiri Di berkasnya yang juga udah gue taruh di deskripsi di bawah Nah sekarang pertanyaannya Apakah reverse engineering terhadap sebuah video game itu Merupakan sebuah tindakan ilegal Dari sekian banyak artikel yang gue baca Jawabannya itu tergantung pada perusahaan yang menciptakan produk tersebut Ada beberapa perusahaan yang memperbolehkan Ada yang mengizinkan dalam bentuk fair use Dan ada pula yang seperti Take-Two Yang memasukkan hal ini ke dalam copyrighted work Berdasarkan EULA-nya Take-Two Reverse engineering itu jelas dilarang Udah tertulis jelas-jelas disini Tapi bagaimanapun juga Tindakan mereka dalam menggunakan hak secara hukum Untuk menuntut mereka-mereka yang berkreasi itu Jelas sangat disayangkan Terlebih karena di bawah sini Kita juga melihat poin dari EULA Yang hanya mereka selesaikan dengan cara berdiskusi saja Dengan mereka-mereka yang melanggar Gak ada tuntutan apa-apa Gak disuruh bayar apa-apa Bebas Nah meskipun tadi udah tertera di EULA-nya Take-Two Kalau gue kutip dari artikelnya VGC Disini dijelaskan bahwa proyek RE3 itu secara teknis legal Karena mereka tidak menggunakan kode-kode aslinya Rockstar Mereka justru menciptakan ulang kode-kode tersebut dari awal Serta tidak berisi aset-aset yang dibuat oleh Rockstar Seperti musik, dialog, dan semua aset atau gambar yang ada Dan para player juga wajib memiliki GTA 3 original Untuk membangun portingan mereka sendiri Menggunakan kode-kode yang udah di reverse engineer Kita gak tau sejauh mana Take-Two bakal mematikan komunitas modding single player Sejauh ini yang di-take-down emang cuma sekedar mod peta Atau mod-mod yang nge-porting game-game lama ke game lain Apalagi mereka dengan seenajidat bisa merubah kebijakan moddingnya Tanpa adanya kesepakatan maupun pengumuman kepada para fansnya Jujur aja gue khawatir kalau mereka bakal bener-bener mematikan Secara total aktivitas modding untuk GTA dan RDR Dan kalau ini beneran terjadi Dampaknya pasti bakal sangat buruk Dari perspektif seorang content creator yang udah Mendedikasikan waktunya untuk mempromosikan produk mereka Katakanlah misalnya mod menu dan lain-lainnya juga jadi korban Dan artinya content creator yang pakai mod semacam ini pasti bakal kesusahan untuk bikin konten Bongkar misteri tentang GTA katakanlah Dan katakanlah mod-mod semacam Upin Ipin, Iron Man, Ultraman, dan sebagainya juga di-take-down Artinya content creator lain yang menggunakan mod semacam ini juga bakal kena dampak Katakanlah juga 5M ikut kena takedown di MCA Bayangkan berapa banyak content creator dan fans yang bakal marah besar sama Take-Two Dan ini bukanlah hal yang mustahil mengingat Take-Two udah menunjukkan sisi kapitalisnya yang sangat serakah Plus sisi opresifnya terhadap komunitas modding Sekarang-ken mereka ingin mematikan fanbase rockstar dan komunitas modding Semata-mata hanya untuk melindungi intelektual property mereka Oke lah kalau mereka berusaha untuk menghindari kejadian macam Hot Coffee Yang bikin mereka rugi sampai 20 juta dolar Tapi mod-mod yang mereka take-down ini bukanlah mod yang mengarah ke arah sana Yang mereka take-down bahkan gak ada yang mengarah ke arah mod Wicked Wimpsnya The Sims contohnya Yang di-take-down justru malah mod-mod harmless yang murni dikembangkan untuk menambah variasi gameplay di GTA dan RDR series Lagi pula udah kelihatan jelas bahwa Take-Two Interactive itu gak mampu memperintah Rockstar Untuk membuat portingan yang bisa memuaskan para konsumen Kita lihat aja dari trailernya GTA V versi Expanded and Innes Edition Yang bener-bener sangat mengecewakan sekali Strozelnik pernah bilang bahwa Rockstar gak akan sekedar melakukan porting simple Tapi dari fakta yang kita lihat dari trailernya Portingan GTA V untuk S5 dan Xbox Series S itu justru kelihatan sangat-sangat simple Portingan yang diberikan oleh para modder justru masih jauh lebih menjanjikan daripada apa yang disediakan oleh Rockstar Dari sini kalau emang rumor remaster GTA Trilogy itu bener adanya Dan bener-bener akan jadi fakta Gue malah jadi sangat ragu kalau versi remasternya nanti bakal bener-bener ngasih sesuatu yang baru Paling nanti jadinya bakal kayak Mafia Series Dimana remake yang bener-bener remake itu cuma Mafia 1 aja Jadi jangan kaget kalau yang di remake atau di remaster secara serius sama Rockstar nanti Itu cuma GTA San Andreas aja dan 2 GTA yang lainnya itu cuma dikasih portingan simple Karena dari kasus ini gue pribadi udah sangat kecewa Sangat marah dan sudah sangat kehilangan kepercayaan terhadap Rockstar dan Tic2 Interactive yang segala operasinya itu selalu berkutat seputar uang Dan sebelum gue pamit, gue mau minta maaf dulu kalau misalnya video ini terdengar seperti membesar-besarkan masalah Tapi dari apa yang gue lihat, ini adalah masalah besar yang gak boleh dikecil-kecilkan Semoga kalian paham dengan apa yang gue maksud disini Gue Dimey pamit duluan, makasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai habis Jangan lupa kasih like kalau kalian suka videonya Jangan lupa jaga kesehatan fisik dan mental juga Bye-bye and have a nice day Jangan lupa like, share, subscribe, dan subscribe